Intro Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah film yang berjudul The Platform yang rilis pada tahun 2019 Film ini merupakan film yang cukup seru dan wajib untuk kalian tonton karena di filmnya berisi beberapa sindiran-sindiran untuk sistem pemerintahan zaman sekarang Biar kalian lebih paham, kita langsung aja masuk ke videonya Tapi sebelum lanjut ke videonya, tolong dibantu subscribe agar saya makin semangat untuk upload video-video terbaru Enjoy the video Di awal film kita diperlihatkan ada seorang pria tua yang sedang mengecek bahan-bahan makanan Dengan tujuan makanan-makanan ini akan disiapkan kepada para tahanan yang berada di dalam penjara Kemudian ada pria yang baru tersadar dari pingsannya dan sudah berada dalam penjara Di dalam sana dia bersama seorang pria tua Pria ini namanya Goreng, bukan mie goreng ya, tapi goreng Dan pria yang tua satu lagi bernama Tri Magasi Tiba-tiba ketika si goreng ini tersadar, Tri Magasi langsung mengatakan Lantai 48 Dan dia mengatakan, mulai hari ini kita akan mendapatkan makanan sisa dari lantai atas Dimana di atas mereka adalah lantai 47 Semakin tinggi atau semakin di atas lantainya, maka angkanya akan semakin mengecil Sedangkan lantai yang paling atas adalah lantai 0 Kemudian Goreng melihat ke arah tengah ruangan tersebut Dan dia melihat di tengah ruangan tersebut ada lubang yang sangat dalam Ternyata penjara ini tidak hanya berakhir di lantai 48 Di bawah mereka juga ada beberapa tahanan yang sedang menunggu makanan datang Fungsi dari lubang tengah di ruangan tersebut Untuk jalan makanan dari atas menuju ke bawah Agar semua tahanan bisa mengambil makanan tersebut Jadi makanannya akan datang dari lantai atas, yaitu lantai 0 Dan makanan itu akan terus berjalan sampai lantai yang paling bawah Dan di penjara ini satu ruangan isinya hanya dua orang Mereka akan terus bersama selama satu bulan, itupun jika mereka masih hidup Goreng yang semakin penasaran kemudian bertanya kepada Tri Magasi Bagaimana cara atau sistem kerja dari lubang ini Tri Magasi mengatakan untuk lantai yang paling enak Itu adalah lantai yang paling atas atau lantai 1 dan seterusnya Sedangkan lantai mereka yaitu lantai 48 Itu masih bisa lumayan dibilang bagus Jadi ketika makanan datang dari atas Mereka masih bisa menikmati makanan yang datang Tri Magasi ini sudah berbulan-bulan berada di penjara ini Jadi dia sudah tahu sistem kerja dari penjara tersebut Dan dia tidak bosan terus mengatakan kalau lantai 48 ini Adalah lantai yang lumayan bagus Pada saat lampu hijau menyala Itu tandanya makanan dari atas akan turun ke lantai di bawahnya Kalian bisa lihat makanan yang datang dari atas Tidak lagi terlihat seperti makanan yang baru dimasak Makanan itu terlihat seperti makanan sisa atau makanan bekas Ya tentu saja karena makanan ini kan datang dari atas Dan mereka berada di lantai 48 Jadi sebelum makanan ini datang ke mereka Sebelumnya sudah ada 47 orang Yang duluan memakan makanan ini Kakek Tri Magasi yang sudah merasa kelaparan Tidak merasa jijik melihat makanan ini Dan langsung melahapnya dengan nikmat Sementara goreng sendiri tidak yakin dan merasa jijik Untuk memakan makanan tersebut Dan dia berpikir bagaimana bisa hidup satu bulan dengan makanan Yang sudah dimakan oleh 47 lantai Karena di dalam ruangan ada 2 orang Berarti yang sudah memakan makanan tersebut Berjumlah 94 orang Untuk menyantap makanan tersebut Setiap lantai hanya diberikan waktu selama 2 menit Setelah 2 menit makanan tersebut Akan langsung berjalan ke bawah dan ke lantai selanjutnya Goreng yang menahan lapar pun hanya mengambil satu buah di makanan tersebut Dan buahnya disimpan untuk dimakan nanti Tidak lama kemudian makanan yang pun berjalan ke lantai bawah Yaitu lantai 49 Setelah makan bukannya bersyukur Kakek Trimagasi ini malah meludahi makanan yang berjalan ke bawah Katanya hal tersebut sudah wajar dan sudah sering dilakukan oleh para tahanan lain Semakin kamu berada di bawah Kamu akan semakin diinjak-injak dan tidak dihargai oleh orang yang berada di atas Tidak lama kemudian goreng merasakan suhu di ruangan tersebut Tiba-tiba berubah menjadi panas Kakek Trimagasi menjelaskan kalau suhu di ruangan tersebut Akan tiba-tiba berubah menjadi panas ataupun menjadi dingin Ketika para tahanan menyimpan makanan dari lift tersebut Satu-satunya cara untuk mengubah suhu yang ada di ruangan tersebut menjadi normal Dengan cara membuang makanan yang sudah dia simpan kembali ke lift makanan Kemudian scene berganti ke goreng yang sedang melakukan sesi wawancara Kepada salah satu petugas di penjara tersebut Pekerja di penjara tersebut mengatakan si goreng boleh membawa satu benda Benda apapun untuk menemani dia di dalam penjara nanti Kemudian goreng hanya memilih satu buku yang nantinya akan bisa dia baca di penjara Goreng bisa masuk di penjara ini bukan karena dia melakukan hal yang jahat Tapi dia sengaja masuk ke penjara ini selama 6 bulan Untuk mendapatkan gelar yang terakreditasi Dan kemudian kakek Trimagasi menceritakan kalau dia berada di penjara ini Gara-gara dia melempar TV dari apartemen atas Dan mengenai orang yang sedang bersepeda hingga tewas Tidak lama kemudian lampu di penjara itu pun berubah menjadi merah Yang berarti lift makanan yang berada di lantai bawah Akan kembali ke lantai atas dengan cepat Hari demi hari karena goreng ini masih merasa jijik Dia tidak menyentuh makanan yang datang dari atas Dia hanya melihat kakek Trimagasi ini menyantap makanan tersebut dengan sangat lahap Kemudian goreng bertanya kepada kakek Trimagasi Berapa jumlah lantai yang ada di penjara ini Sebenarnya kakek Trimagasi sendiri tidak mengetahui jumlah dari lantai-lantainya Tetapi selama dia berada di penjara ini Dia pernah berada di lantai 132 Dengan lantai yang sedalam itu Tidak mungkin masih ada makanan yang tersisa dari lantai atas Dari penjelasan kakek Trimagasi Kita bisa membayangkan bagaimana nasib orang-orang yang berada di lantai paling bawah Mendengar hal tersebut hati goreng merasa tersentuh Dan dia ingin mencoba berbicara kepada orang-orang yang di lantai atas Untuk membagi makanan-makanan mereka dengan para tahanan yang ada di bawah Berbeda dengan kakek Trimagasi yang mentalnya sudah kena Dia malah tega mengencingi lift makanan yang berada di lantai bawah Karena kakek Trimagasi sudah pernah mendapatkan hal seperti itu ketika dia berada di lantai bawah Yang lebih mengerikan lagi kakek Trimagasi ini membawa satu benda Yaitu pisau untuk menemaninya di dalam penjara Sepertinya kakek Trimagasi ini sebelum masuk penjara Dia sudah tahu bagaimana kerasnya hidup di penjara ini Gorengnya sudah mulai kelaparan karena tidak makan berhari-hari Dia pun mulai membiasakan diri dengan memakan makanan sisa Saat goreng sedang santai membaca buku Tiba-tiba ada orang yang jatuh dari lantai atas Kakek Trimagasi sudah tidak kaget lagi melihat hal seperti itu Karena baginya hal seperti itu sudah biasa terjadi di penjara ini Saat itu juga goreng mulai berpikir Bagaimana kakek Trimagasi yang sudah tua bisa bertahan hidup di lantai 132 Goreng pun mulai curiga kemana perginya teman satu ruangan kakek Trimagasi yang sebelumnya Dari pemikiran goreng, sudah pasti kakek Trimagasi ini Memakan teman satu selnya sendiri Ditambah lagi dia memilih satu benda yaitu pisau Pada saat dia akan masuk ke penjara ini Tidak lama dari itu lift makanan pun datang ke lantai mereka Dan terdapat satu perempuan yang sedang duduk di atas lift makanan tersebut Perempuan ini bernama Miharu Dan dia memang sering menumpang di atas lift makanan Kakek Trimagasi mengatakan kalau Miharu ini sering turun ke lantai bawah Untuk mencari anaknya yang hilang Kakek Trimagasi juga menceritakan kalau si Miharu ini sering membunuh teman satu selnya Dan dia berharap teman satu selnya yang sudah mati digantikan dengan anaknya Dari penjelasan kakek Trimagasi Bisa dikatakan setiap bulannya kalau lantai para tahanan akan diacak Dan teman satu sel akan diganti secara random atau acak Jika ada salah satu di ruangan tersebut yang tewas Hal ini juga menjelaskan kalau orang yang terjatuh dari lantai atas tadi Adalah teman satu ruangan Miharu yang sudah dia bunuh Bertujuan agar teman satu selnya bisa berganti dengan anaknya Miharu pun turun ke lantai berikutnya Dan terus menatap goreng dengan tatapan yang tajam Tetapi mirisnya Miharu langsung ditarik oleh penghuni di lantai 49 Goreng yang merasa kasihan dan tidak tega melihat Miharu Dia ingin mencoba membantu Miharu dan melompat ke lantai yang bawah Tetapi tidak disangka tiba-tiba Miharu berhasil lolos dari kedua tahanan tersebut Dan kembali lagi ke lift makanan dengan penuh darah Goreng yang selalu bersama kakek Trimagasi di ruangan tersebut Mereka sudah terlihat sangat akrab Dan saling sharing pengetahuan mereka dan cerita mereka masing-masing Kemudian di ruangan tersebut tercium gas yang akan membius mereka berdua Yang menandakan mereka akan mendapatkan lantai yang berikutnya Bisa saja lantai yang atas, bisa saja lantai yang bawah Dan teman satu ruangan akan diganti jika salah satu di ruangan tersebut ada yang tewas Dan jika di ruangan tersebut tidak ada yang tewas Berarti teman satu selnya di bulan-bulan berikutnya akan tetap sama Ketika goreng sudah bangun tanpa dia sadari tubuhnya sudah terikat dengan kain Tentu saja yang melakukan semua itu adalah kakek Trimagasi Dia sengaja melakukan hal tersebut karena pada bulan ini mereka berada di lantai 171 Yang menandakan mereka tidak akan kebagian makanan dari atas Dan kakek Trimagasi berniat untuk membuat goreng sebagai makanannya Kakek Trimagasi juga mengatakan dia tidak bisa bertahan hidup tanpa makanan sedikitpun Maka dari itu dia sengaja mengikat tubuh goreng Agar jika nanti dia kelaparan, dia bisa memakan tubuh goreng secara perlahan selama satu bulan Tapi kakek Trimagasi mengatakan dia tidak langsung akan memakan tubuh goreng Dia mencoba ingin berpuasa selama satu minggu Dan untuk tiga minggu selanjutnya mungkin dia akan memakan tubuh goreng jika dia sudah merasa kelaparan Kakek Trimagasi juga menenangkan goreng dengan mengatakan dia tidak akan memotong bagian vital di tubuh goreng Jadi goreng bisa tetap bertahan hidup Ketika lift makanan sudah sampai ke lantai mereka Ternyata benar saja Di lift makanan tersebut sudah tidak ada lagi makanan yang tersisa Cuma ada piring dan gelas kosong disana Dan tidak mungkin selama satu bulan mereka hanya memakan piring dan gelas kaca tersebut Kakek Trimagasi mulai menjalankan puasanya Sedangkan goreng disini cuma bisa pasrah untuk menunggu tubuhnya disayat oleh kakek Trimagasi Kakek Trimagasi yang mulai kelaparan sudah tidak tahan untuk menahan laparnya Dia mulai menyayat daging di bagian paha goreng Pada saat itu juga lift makanan turun ke lantai mereka Dan di atas lift tersebut sudah ada Miharu yang duduk disana Ketika Miharu melihat tingkah kakek Trimagasi Dia langsung memukul kakek Trimagasi dengan sebuah botol Dan langsung menusuk leher kakek tersebut dengan pisaunya sendiri Kemudian Miharu melepaskan ikatan goreng Karena goreng sudah bersikap baik kepada Miharu Dan kemudian Miharu mempersilahkan si goreng untuk balas dendam kepada si kakek Trimagasi Tanpa banyak cincong si goreng yang kesal karena pahanya sudah disayat oleh kakek Trimagasi Langsung membunuh kakek Trimagasi tanpa segan-segan Dan karena sudah lemas goreng pun akhirnya pingsan Ketika goreng sudah sadar dia melihat Miharu sudah menyantap tubuh kakek Trimagasi secara mentah-mentah Yang lebih kampretnya lagi si Miharu ini ingin menyuapkan daging kakek Trimagasi kepada si goreng Yang terlihat sangat kelaparan Karena si goreng ini tidak terbiasa memakan daging manusia Dia langsung memuntahkan daging tersebut Si Miharu tetap memberi perhatian kepada si goreng Dengan memberinya minum dan tetap menyuapinya daging kakek Trimagasi Agar si goreng ini bisa mengisi perutnya Ketika si goreng ingin bertanya tentang nama anaknya Miharu hanya diam dan melanjutkan perjalanannya ke lantai yang bawah Selama satu bulan penuh mau tidak mau si goreng ini harus memakan daging kakek Trimagasi Biarpun daging tersebut sudah penuh belatung dan membusuk Si goreng harus tetap mengisi perutnya agar bisa bertahan hidup Singkat cerita satu bulan telah berlalu dan goreng sekarang sudah berada di lantai yang berbeda Dia bisa dikatakan beruntung karena dia sekarang berada di lantai 33 Dan karena teman sekamarnya yaitu kakek Trimagasi sudah meninggal Jadi sekarang teman sekamarnya sudah digantikan dengan secara acak Terlihat sekarang teman sekamarnya adalah wanita Dia bernama Imo Guiri Dan ternyata Imo Guiri ini adalah salah satu pekerja di penjara Yang pernah mewawancarai goreng sebelum masuk penjara ini Ketika pada sesi wawancara di awal Ternyata goreng ditanyai beberapa hal Termasuk makanan favoritnya Dan makanan favorit goreng akan ditempatkan ke dalam lift makanan yang berjalan dari atas ke bawah Kemudian goreng bertanya kepada Imo Guiri Ada berapa orang yang berada di dalam penjara ini Selama Imo Guiri bertahun-tahun kerja di penjara ini Dia hanya mengetahui lantai di penjara ini kira-kira ada 200an lantai Berarti jika dalam satu ruangan ada 2 orang Dan lantainya berjumlah 200 Makanan yang ada di lift tentu tidak cukup untuk menghidupi orang yang berjumlah 400an Tetapi Imo Guiri berkata makanan tersebut sebenarnya bisa saja cukup Jika seluruh penghuni penjara ini menegakkan sistem solidaritas Ketika makanan datang tentu si goreng ini tidak perlu lagi memakan daging manusia Dengan lahap dia memakan makanan yang datang dari lantai atas Tetapi Imo Guiri tetap bersikeras untuk membagikan jata makanan Untuk orang-orang yang berada di lantai bawah Dia membagikan sisa makanan ke dalam 2 piring Agar orang yang berada di lantai bawahnya bisa mencontoh perilaku Imo Guiri Dan menegakkan sistem solidaritas Sehingga orang-orang di bawah tetap dapat mendapatkan jatah makanannya Dan Imo Guiri juga mengatakan untuk penghuni yang berada di lantai 34 Untuk menyisakan makanan-makanan yang lain Agar lantai-lantai berikutnya juga bisa mendapatkan bagian makanan Karena pemikiran semua orang tidak sama dengan Imo Guiri Dia tidak menghiraukan perkataan dari Imo Guiri dan tetap saja serakah memakan makanannya Mereka juga mengatakan akan menghabiskan seluruh makanan yang ada Dan mereka tidak peduli dan tidak berpikir nasib orang-orang yang berada di lantai bawah pada bulan ini Hari demi hari Imo Guiri tetap menerapkan sistem solidaritasnya Tapi tetap saja orang-orang yang berada di lantai bawah tidak menghiraukan perkataan dari Imo Guiri Karena si goreng sudah lelah mendengar hal tersebut Dia kemudian mengancam para tahanan yang ada di bawah Jika tidak mau membagikan makanan mereka Goreng akan kencing dan BAB di atas makanan tersebut Ternyata ancaman dari goreng cukup ampuh Dan orang-orang yang berada di lantai bawah mengikuti perkataan goreng dan nurut sama si goreng Hari berikutnya pada saat makanan akan datang Tiba-tiba di atas lift makanan sudah ada Miharu yang terbaring di atasnya Dengan badan penuh luka Goreng dan Imo Guiri pun langsung menolong Miharu Ketika makanan sudah berjalan ke bawah Tiba-tiba suhu di ruangan mereka berubah menjadi sangat dingin Ternyata anjing Imo Guiri mengambil makanan dan tidak mengembalikannya ke dalam lift Si goreng langsung merebut makanan tersebut Dan suhu di ruangan tersebut kembali normal Beberapa saat kemudian goreng terbangun dari tidurnya Dan melihat Miharu dan Imo Guiri sedang bertengkar Ketika dicari tahu ternyata anjing kesayangan Imo Guiri telah tewas dimakan Miharu yang sedang kelaparan Karena kondisinya sudah tidak tentram kemudian Miharu pergi ke lantai bawah Sedangkan Imo Guiri stres dan frustasi akibat kehilangan anjing kesayangannya Pada saat itu juga Imo Guiri berkata kalau Miharu ini tidak mempunyai anak Sebelum masuk ke penjara ini Miharu sebenarnya ingin menjadi artis seperti Marilyn Monroe Karena tidak kesampaian dia menjadi gila Dan mencari seorang anak yang tidak tahu keberadaannya Imo Guiri juga mengatakan kenapa dirinya bisa masuk ke penjara ini Ternyata Imo Guiri sudah putus asa karena kanker ganas yang sudah menyerang dirinya selama 3 tahun Karena hal tersebut dia sengaja memasukkan dirinya ke penjara Agar orang-orang bisa memakan dirinya hidup-hidup Setelah dia menceritakan semuanya Imo Guiri tidak memakan makanan sedikit pun dan hanya berbaring lemas di kasurnya Ketika keesokan harinya setelah goreng terbangun Dia terkejut karena mereka sudah berada di lantai 202 Kemudian goreng melihat Imo Guiri sengaja menggantung dirinya Mungkin karena stres mereka mendapatkan lantai 202 Kemudian goreng pun frustasi dan terus dibayangi oleh hantu kakek Trimagasi dan Imo Guiri Karena goreng berada di lantai 202 Tentu saja tidak ada makanan sedikit pun yang tersisa di lift makanan Dan goreng pun tidak terkejut dengan hal itu Karena dia pernah berada di lantai 107 dan tetap tidak menempatkan makanan Apalagi di lantai 200an Kemudian dia mengambil pecahan kaca untuk menghitung berapa kali Lift makanan berhenti dan kembali ke lantai 0 Agar goreng tahu berapa jumlah lantai yang ada di penjara ini Karena goreng tidak mau memakan daging Imo Guiri Dia hanya memakan robekan kertas dari buku yang dia bawa Karena si goreng selalu dihantui oleh arwah kakek Trimagasi yang menyuruhnya makan daging Imo Guiri Akhirnya goreng terpengaruh dan mau tidak mau harus memakan daging Imo Guiri untuk bertahan hidup Dan selama satu bulan goreng terus memakan daging Imo Guiri Kemudian di bulan berikutnya ternyata goreng mendapatkan lantai 6 Tentu saja lantai 6 ini adalah lantai yang paling bagus yang pernah goreng tempati Dan juga goreng mendapatkan teman seruangan yang baru Dia bernama Baharat Baharat ini merupakan orang yang lumayan religius Dan dia selalu optimis bisa kabur dari penjara ini Baharat juga memilih tali untuk dibawa ke penjara Agar dia bisa memanjat ke lantai atas Dia meminta tolong kepada orang yang berada di lantai 5 Untuk membantunya naik ke lantai tersebut Kemudian Baharat senang karena dia akan ditolong untuk naik ke lantai 5 Ketika dia sudah berada di pertengahan lantai Tragisnya dia hanya ditipu dan diberikan coklat panas oleh perempuan yang ada di lantai 5 Ketika lift makanan sudah datang Tentu saja makanan yang ada di lift tersebut terlihat masih sangat segar dan tertata rapi Tapi para tahanan yang berada di lantai 7 malah memakan makanan tersebut seperti babi yang kelaparan Bulan ini merupakan bulan terakhir untuk goreng berada di penjara tersebut Yang artinya setelah lantai 6 ini dia akan terbebas dan bisa keluar dari penjara ini Tapi gak tau si goreng ini goblok atau terlalu baik Dia malah mengajak Baharat untuk berdiam diri di lift makanan dan membagikan makanan satu persatu pada orang yang berada di lantai-lantai bawah Kemudian Baharat heran dengan rencana yang dibuat oleh goreng Karena sudah enak-enak berada di lantai atas dan ini bulan-bulan terakhirnya Si goreng malah berniat pergi ke bawah dan membahayakan dirinya sendiri Kali ini saya setuju sih sama Baharat Kemudian goreng berkata jika hal tersebut berhasil Dia akan membuat sistem di penjara ini lebih baik daripada sebelumnya Goreng juga telah mengetahui kalau di penjara ini jumlah lantainya kurang lebih 250an Karena goreng telah menghitung berapa kali lift berhenti pada lantai selanjutnya Tapi jika perhitungan goreng salah Itu bisa membuat mereka berdua celaka Apalagi jika makanannya sudah habis duluan sebelum menyentuh lantai yang paling bawah Dengan rayuan goreng akhirnya Baharat lulu dan siap membantu goreng melakukan aksinya Kemudian mereka bersiap dan menjadikan tiang kasur sebagai senjata untuk berjaga-jaga Mereka menyuruh orang-orang yang masih berada di lantai atas untuk berpuasa satu hari Agar makanan-makanan ini cukup untuk ke lantai-lantai yang paling bawah Kemudian mereka ketemu dengan bapak-bapak yang mengatakan Mereka harus menyampaikan pesan ketika mereka sudah berada di lantai 0 kepada para penjaga Agar para penjaga tahu bagaimana kondisi yang ada di dalam penjara ini Dengan harapan mereka bertemu petugas penjara yang memiliki hati nurani Ketika mereka mau ke lantai 0 Mereka harus membawa satu simbol dengan diwakilkan satu makanan Mereka harus memilih satu makanan yang terlihat sangat lezat untuk dibawa ke lantai 0 Dengan kondisi yang masih utuh dan tidak tersentuh oleh tahanan-tahanan lainnya Dengan makanan yang terjaga kondisinya tersebut Menandakan bahwa para penghuni penjara ini sudah bisa berbagi makanan satu sama lain Hingga lift makanan ke lantai bawah dan kembali ke lantai 0 Dan menegakkan sistem solidaritas Pesan tersebut diharapkan agar pengelola penjara ini menghapus sistem penjara yang gila ini Kemudian mereka sudah memilih satu makanan untuk dibawa ke lantai 0 Makanan itu adalah panah kota Mereka juga terus melanjutkan misi mereka untuk ke lantai bawah dan membagikan makanan-makanannya Dan jika ada orang yang tidak mau mendengarkan perkataan mereka berdua Akan langsung mereka habisi Ketika mereka sudah mencapai lantai ke-51 Mereka mulai membagikan makanannya secara adil Setelah mereka sudah berada di lantai seratusan Mereka mulai melihat pemandangan yang mengerikan Banyak orang yang sudah tewas entah dibunuh oleh siapa Ketika mereka turun beberapa lantai di bawahnya Mereka melihat Miharu disiksa dan dibunuh oleh tahanan di sana Kemudian terjadi pertarungan antara Baharat, Goreng, dan kedua tahanan tersebut Tapi sayangnya Goreng disini terluka akibat terkena serangan dari tahanan tersebut Goreng juga tidak berdaya dan lemas karena dipukuli oleh tahanan yang berbadan besar Untungnya Baharat yang masih bisa bergerak langsung menolong Goreng saat itu juga Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan babak belur Dan meninggalkan Miharu yang sudah tidak bernyawa di sana Lantai demi lantai mereka lewati dan akhirnya mereka menyentuh lantai 250 Dan ternyata lantai 250 bukanlah akhir dari penjara tersebut Ternyata di bawahnya masih banyak lantai-lantai yang lain Semakin bawah lantainya semakin buruk juga kondisi tahanan yang ada di sana Tapi untungnya mereka masih tetap bisa menjaga makanan yang mereka akan bawa ke atas Dan kemudian lift makanan berhenti pada satu ruangan Yaitu di lantai 333 Mereka berdua heran kenapa lift makanan tersebut berhenti padahal tidak ada orang di ruangan ini Kemudian mereka melihat ada orang di bawah kasur Ketika mereka mau menghampiri orang tersebut Tiba-tiba lift makanan berjalan ke bawah Dan makanan yang mereka jaga masih berada di tangan Baharat Tapi anehnya biarpun makanan tersebut tidak berada di lift makanan Suhu di ruangan itu tetap normal dan tidak berubah sedikitpun Dan kemudian ternyata di ruangan tersebut terdapat satu orang anak yang masih hidup dan bersembunyi di sana Sudah jelas ini adalah anak dari Miharu yang sudah dia cari sejak lama Bahkan Imoguri yang sudah bekerja bertahun-tahun di penjara ini tidak mengetahui keberadaan anak ini Goreng dan Baharat pun bingung bagaimana cara membantu anak ini yang sedang kelaparan Sedangkan mereka hanya memegang satu makanan Dan makanan itu pun akan dijadikan simbol dan dibawa ke lantai 0 Dan akhirnya makanan tersebut diberikan kepada gadis kecil yang kelaparan ini Terpaksa mereka berdua melenyapkan semua harapan yang telah mereka buat demi kehidupan anak kecil ini Tidak lama dari itu Goreng pun berhalusinasi kembali Goreng didatangi oleh kakek Trimagasi, Miharu, Imoguri, dan Baharat Dan Baharat mengatakan anak itulah pesannya Ternyata Baharat sudah meninggal akibat kehabisan darah oleh luka yang dia terima Kemudian Goreng mengajak anak kecil tadi ke lift makanan dan turun ke lantai yang paling bawah Ketika sudah sampai di lantai yang paling bawah Lagi-lagi kakek Trimagasi datang dan berbisik kepada si Goreng Dia mengatakan pesan itu tidak butuh pengantar untuk sampai ke atas Yang berarti Goreng tidak harus menemani anak ini untuk pergi ke lantai atas Seketika itu juga lift makanan kembali ke atas dengan cepat Sambil membawa anak dari Miharu Mungkin dari kalian ada yang bertanya Lah terus Goreng gimana? Ya Goreng mengorbankan dirinya untuk berada di lantai yang paling bawah Entah itu lantai berapa Bisa lantai 400, bisa lantai 500, bahkan bisa lebih Dia mengorbankan dirinya untuk mengantar pesan agar bisa sampai ke lantai atas Supaya orang lain yang berada di penjara ini juga bisa selamat Anak tersebut diharapkan menjadi pesan untuk pengelola penjara ini Kalau mereka semua ini tidak layak diperlakukan seperti itu Mereka juga harus mengapus sistem gila yang ada di penjara ini Yang sama sekali tidak manusiawi Berarti yang saya tangkap pada saat ini adalah Setiap lantai penghuni penjara sebenarnya sudah ada makanannya atau porsinya masing-masing Tetapi karena sistem penjara ini salah dan sesat Jadi porsi makanan untuk orang yang berada di lantai bawah Dihabiskan oleh orang-orang yang berada di lantai atas Mungkin film ini menyindir orang-orang yang berada di pemerintahan Atau orang-orang yang memiliki kekuasaan lebih di dunia ini Tetapi mereka tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk menolong orang yang ada di bawah Orang yang berada di lantai atas Ibaratkan orang-orang yang memiliki kekuasaan Atau pemerintah-pemerintahan yang memiliki kekayaan yang lebih Sedangkan orang-orang di lantai bawah Diibaratkan orang-orang yang miskin yang tidak memiliki harta yang cukup Bahkan untuk menghidupi dirinya sendiri saja sudah susah Dan selalu diinjak-injak oleh orang-orang yang di atas Terima kasih telah menonton!